oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami Mas Nayyum Otomotif di channel amatiran kali ini kita akan sedikit ngasih-ngasih ya bu ya ini di hadapan kita sudah ada Suzuki Ignis yang keluhannya error di metiknya ya jadi metiknya tidak mau masuk gigi awalnya jadi dia masuk ke sini ini sekitar tiga bulan yang lalu udah pernah masuk bengkel masalahnya katanya juga pernah mogok jadi masalah juga di metiknya di AGS nya ini juga masuk ke sini masalah di AGS nya jadi kendaraannya ini dibawa ke sini ditarik ya bro karena posisi kendaraannya mogok tidak mau hidup biasanya untuk mobil Suzuki yang AGS untuk metiknya itu jika misalnya bermasalah dengan metiknya dia akan nge-cut untuk bahan bakarnya ya bro jadi biar bisa starter immobilizer kerja normal tapi kalau bahan bakarnya di cut dia tidak bisa hidup seperti itu informasinya ini sudah kita kita bongkar untuk ags-nya atau aktuator ags-nya atau metiknya ini metik-metiknya bukan konvensional ya bu ya tapi ags automatic gear shift ini modul sekaligus aktuator ags-nya kita cabut karena permasalahan di sini pertama dia datang ke sini ini ya labrangnya ini kutus untuk openingnya karena untuk termisi untuk ignis atau wagon air carimon ya atau satunya lagi apa itu expression itu metiknya pakai AGS yang CC CC kecil ya untuk Suzuki yang CC nya 1500 51500 ke atas biasanya masih konvensional tidak menggunakan AGS jadi untuk ags-nya yang menggunakan mobil kecil ya untuk metiknya Suzuki jarang pakai CVT cuma ada ada sebagian cuma jarang Hai jadi umumnya biasanya dia pakai ini untuk sisi kecil transmisi manual tapi di otomatiskan dikasih robot ya ibaratnya nanti kita review untuk modul ags-nya atau aktuator ags-nya ini seperti ini ya ini masukin giginya ini Hai ini ditekan ini di ke kanan ke giri kalau ini posisi n kita anda tahu posisi 12 nya karena kita tak pernah memperhatikan saat bergerak saat ini bergerak intinya kerjanya seperti itu ini dikobling secara robot secara otomatis baru ini dimasukkan sama kotornya masuk gigi 12345 sampai 5 tergantung kebutuhan atau kondisi jalan seperti itu jadi penampakannya seperti ini jadi kalau teman-teman misalnya ada kendaraan yang tiba-tiba logo mogok terus gambar gear atau logo gear atau logo metiknya itu menyala itu itu biasanya ada permasalahan di metiknya ya jadi dia biar mau di start bisa di starter biar mau pakai mau biar mau yang manual atau yang pakai start stop button dia tetap mau start cuma biasanya kadang hidup kadang mati sendiri itu itu biasanya permasalahan di metiknya buah seperti ini seperti khususnya ini ini kesininya karena kendaraannya dalam posisi tidak hidup karena kabel copy nya putus ya ini pernah turun bro nih ada tripod nya masih masih baru biasa bermasalah kayak gini ya ya Kenapa ini bisa putus nih kita tunjukkan aja ini untuk aktator agaknya ini seperti ini seperti ini kalau tampak dari luar seperti ini kalau sudah dipongkar ya seperti ini ke bawahnya ini masuk ke sini tadi ya untuk perbedaan tidinya ini boleh laburang ini putus seperti itu kenapa ini putus oke nanti kita lanjut ya kenapa ini putus saya mau mengetahkan lebih dulu soalnya ada yang mau masuk service ini oke oke bro sampai dimana kemarin ya ini ya bro ya aktor faktor EGS nya ini nyatu sama modul EGS nya yang modul ini yang ini tuh ya yang atas Hai faktornya yang bawah ini ya ada motornya ini Hai ini kemarin kalau tidak salah ini mungkin saya agak lambat bikin videonya karena sambil ngerjain servisan ini udah yang putus untuk laburang kopling nya ini baru kali ini saya dapatin putus dan juga baru kali ini di tempat kami itu ada AGS bermasalah dari dulu bukannya kita ndak mau buat video tentang AGS cuma memang belum pernah ada permasalahan karena rata-rata di di video-video kami itu video yang kita sajikan itu adalah Hai ah adalah real ya betul-betul bermasalah kendaraannya kebanyakan tapi ada juga yang kita cuma sebagai contoh gitu saya pakai mobil yang normal cuma kalau misalnya mobil bermasalah dengan AGS atau sama mesin itu jadi rata-rata memang real permasalahnya karena nggak mungkin ya mobil normal kita bongkar-bongkar seperti ini agresnya ini untuk harganya 23 jutaan kalau ndak naik atau tidak turun sekitar segitu ini ya udah ya ini laparannya putus ini kenapa bisa putus saya informasikan saja ini ini pendapat saya ini kemungkinan besar karena kali ini bisa putus untuk laburang koplingnya itu karena biasanya kilometer ini sudah Rp50.000 ke atas dan kampas kopling itu sudah mulai berat maksudnya untuk tuas kampas koplingnya itu berat dulu ya karena sudah ada pelumasan mungkin atau kita memang diberikan rilisnya yang sudah kering jadi maju-mentulnya keras saat narik kopling ini terasa keras beda dengan manual ya biar keras kita akan masih bisa pelan-pelan nginjak koplingnya tapi kalau yang AGS ini atau Matic karena robotnya menggerakkan karena alatnya menggerakkan ya enggak mau tahu ya dia ditarik aja mungkin kan intinya ditarik aja jadi makanya bisa putus untuk laburang tuas koplingnya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk informasi ini mungkin ada pertanyaan kan kenapa ini bisa putus jadi saran buat teman-teman yang mobilnya memakai AGS untuk transmisinya setiap misalnya kendaraan sudah Rp50.000 alangkah baiknya turunkan koplingnya ya ganti satu set kalau mau aman untuk pakai esnya itu aja sih tapi ya terserah terserah teman-teman ini cuma saran oke ada nggak ya laburangnya jadi jual laburangnya aja ada bro cuma online ndak jadi Suzuki kalau di Suzuki ini harus satu set di laburangnya ini untuk di bagian ini isinya ini sekitaran cuma 400 ribuan ininya iya saya cek itu sekitar 400 ribuan untuk laburangnya aja sama isinya lain ini ya isinya aja nanti mungkin kita akan copot ya kita gak cuma ini sudah kita sarankan ke onernya kalau harus ganti satu set dari Suzuki nya tapi kalau onernya mau mau cari barang cabutan terserah kalau cabutan mungkin sekitar 15 jutaan mudah dapat ini minyak AGS ini juga mahal ya Bro kalau enggak salah teman satu botol kecil itu 600.000 kita online mahal sekali ini kita datang nih dikasih oleh apa semuanya sebelumnya ya soalnya agak hitam atau mungkin memang sudah umur ya karena untuk kilometernya kebetulan ini sudah ada 100.000 km untuk bandaranya nanti kita videokan kalau sudah ada barangnya ini kita akan turunkan nampas kopling dulu nanti kita sarankan turun nampas kopling satu set katanya sih sudah diturunkan di penggara luar untuk kampas koplingnya cuma kita nanti tetap cek lagi kalau ganti ini karena kabelnya kabelnya patah lagi untuk pantangnya kita cek lagi kita lumasin untuk as koplingnya sama dudukan rilisnya ya dan rilisnya biasanya itu yang bikin keras dan terutama mataharinya ya kalau memang belum pernah diganti baiknya langsung ganti aja cuma nanti kita cek dulu oke seperti ini mungkin video kita kali ini ini aja ya mungkin ada yang belum tahu seperti apa mesin AGS nya atau modul otomatisnya untuk modul AGS bambungan air iknis ini kebetulan iknis kendaranya sama ekspresso yang bambung kecil rata-rata oke mungkin nanti kita lanjut lagi kita stop dulu videonya kita nunggu konfirmasi dari channelnya dulu ini mau diapain kamu dipasang lagi atau di online kan sekarang ini selanjutnya kita tinggal tunggu kapas kopling saja untuk kampas kopling selama aja boleh dengan manual sepertinya ada perbedaan Oh ya ini informasi lagi scanner kita ada yang nanya dulu bisa enggak untuk riset AGS bisa bro sudah kita tes kemarin ternyata bisa jadi sebelum turun kopling ya kita harus oil change kita harus naikkan olinya ini baru nanti kalau udah pasang lagi kampas koplingnya kita ibaratnya riset lagi ya kita kembalikan lagi tapi nanti kita coba tanpa riset kita rakit lagi kan misalnya udah dapat barangnya kita bisa pasang baru kita langsung hidupkan untuk kendaranya apa yang terjadi apa bisa masuk gigi atau enggak set Jem memang langkah baiknya memang dari prosedurnya harus di riset dulu pakai scanner ya Bro ya ini untuk dudukannya ini untuk lepas ini enak aja udah ini baut ini satu ini satu dua tiga ini baut tiga ini aja empat sama yang didalam maaf kemarin ndak kita videokan sempat videokan eh Hai untuk hasil scannernya untuk apa ya deteksinya nanti kita sertakan di video ini disamping sini di sini ya Hai apa aja yang timbul jika permasalahan seperti ini untuk deteksinya tuh ya oke ya jadi ini masuk kedalam di dalam itu nanti beliau ini dudukannya satu dua tiga ini aja tinggal cabut saya jangan lupa yang didalam sana ada satu ini bahunya ada yang dapat pasang di bagian dalam sana mungkin lupa atau memang sengaja jadi pasang karena mungkin bales sebelumnya soalnya ini banyak soket yang rusak maksudnya yang patah-patah sama apa ya sama untuk untuk dudukan perkabelan ini banyak yang hilangkan plat-platnya hilangkan mungkin lupa dia cara masangnya atau memang enggak mau dipasang sehingga sebelumnya saya enggak paham oke ini aja yang kita lepas nanti kita tinggal turunkan ini kita cek kampus koplingnya oke mungkin sekian untuk video kita kali ini nanti kita lanjut lagi setelah barangnya dah oke lanjut jangan kemana-mana saksikan terus untuk videonya semoga jadi acuan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati